Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Akhirnya Teen Wolf tiba juga di season terakhir Di season 6 ini, Teen Wolf akan dibagi ke dalam 2 part Yaitu 6A dan 6B Scott dan Pecknya akan kembali ke Becken Hills High School Sebagai murid senior tahun terakhir Semua orang merasa sedikit emosional dan cemas Saat mendekati hari kelulusan Dan pemikiran tentang perpisahan pun semakin menjadi Khususnya buat styles Tapi semester terakhir mereka di sekolah Tidak lengkap rasanya jika berjalan tanpa adanya masalah Dari musuh-musuh baru yang berasal dari dunia supernatural Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Intro Malam itu, Liam sedang mengajak Hayden berkencan Sialnya mobilnya malah mogok Untungnya ada mobil yang lewat di jalanan sepi itu Tapi anehnya, mobil tersebut berjalan sendiri Tanpa ada satu pun penumpang dengan kondisi kaca depan yang sudah pecah Saat Liam memeriksa ke dalamnya Ternyata ada seorang bocah laki-laki bernama Alex Yang bersembunyi di bagian belakang Dengan wajah ketakutan Alex berkata Jangan biarkan mereka membawaku Maka Liam pun membawa bocah itu ke kantor polisi Tapi Alex bilang dia tidak ingat kemana orang tuanya pergi meninggalkannya Maka dari itu Sheriff pun meminta tolong pada Scott dan Stiles Untuk mencari tahu ingatan si bocah yang menghilang Saat Scott menancapkan cakarnya ke leher belakang si bocah Dia dapat melihat bahwa sepertinya Alex dan keluarganya pada saat itu Sedang dalam perjalanan pulang setelah menonton bioskop Tapi tiba-tiba saja mereka dihadang oleh penunggang kuda misterius Si penunggang kuda yang berpenampilan seperti koboy itu Sontak mengeluarkan pistolnya untuk menembak kaca depan mobil Setelah menarik keluar si ayah Si ibu pun ditarik dan dibawa pergi entah kemana Scott tampak terkejut setelah melihat ingatan Alex Dan mulai menceritakannya pada Sheriff dan Stiles Alex yang sudah ingat tentang kejadian itu pun berkata Bahwa para penunggang kuda itu akan kembali untuk membawanya pergi Bersama dengan Lydia Mereka bertiga pun langsung mengecek kondisi si mobil Tak lama kemudian Malia pun datang dalam wujud wer coyoti Dia baru saja berkeliling di sekitar rantai kape Untuk mencari keberadaan orang tua Alex Tapi dia tidak berhasil menemukan apa-apa Bahkan Malia tidak bisa mendeteksi baunya sama sekali Esok harinya, mereka sedang melakukan sesi foto untuk buku tahunan Tiba-tiba Stiles datang Untuk kembali membahas soal kasus orang tua Alex yang menghilang Para petugas polisi yang sudah memeriksa mobil tersebut Tidak menemukan adanya peluru yang digunakan untuk menembak kaca mobil Dan anehnya, alamat rumah yang Alex berikan pada Sheriff Itu adalah rumah kosong tak berpenghuni Stiles terlihat sangat ingin menyelesaikan kasus tersebut Tapi yang lainnya terlihat tidak tertarik Karena mereka harus fokus belajar agar bisa lulus Kesal karena tidak ada yang berpihak padanya Stiles lagi-lagi mencoba mengajak Liam Tapi Liam pun sama saja Cowok itu tidak bisa lepas sedikit pun dari Hayden Walaupun Scott tidak tertarik Paling tidak dia harus bantu mencari tahu Kenapa pecahan kaca mobil yang ditembak si penunggang kuda terlihat berwarna biru Tak lama kemudian Sidney pun datang Untuk meminta mereka berfoto bersama Singkat cerita saat di kelas, mereka kedatangan guru baru bernama Garrett Douglas Para cewek-cewek di kelas terpesona dengan ketampanan guru itu Bahkan Hayden pun ikut-ikutan Tidak peduli ada Liam yang duduk di sebelahnya Di saat waktunya berdiskusi kelompok Mason berkata bahwa kompas di ponselnya tidak bisa menentukan arah Ponsel Cory pun mengalami hal yang sama Maka dalam mode kamuflase Diam-diam Cory mengambil kompas milik Mr. Garrett Tanpa sepengetahuan Stiles, Scott mencoba menanyakan soal kaca biru tersebut pada guru biologinya Tapi jawaban yang dikeluarkan si guru sudah pasti berhubungan dengan reaksi kimia Berpindah sebentar ke kantor polisi Sheriff bingung melihat Alex tiba-tiba masuk ke dalam sel dan berdiam diri di sana Dengan wajah memohon Alex hanya bisa berkata bahwa dia akan aman Jika berada di dalam sel Mau tak mau Sheriff pun membiarkannya Kembali ke sekolah Usai pelajaran Lydia tiba-tiba mendengar suara bisikan dari televisi Saat Lydia ingin menyentuhnya Dia malah tersambar petir hingga terpental ke belakang Tapi ternyata itu hanya bayangannya saja Sementara itu Stiles akhirnya berhasil membujuk Scott untuk mengecek langsung rumah Alex Benar kata para petugas polisi Rumah itu seperti tidak berpenghuni Saat mereka mengecek lantai dua Ada satu kamar yang berisi furniture lengkap Mereka menduga bahwa itu adalah kamar Alex Dan bocah itu tidak berbohong soal alamat rumahnya Tapi anehnya gambar kedua orang tua bocah itu seperti menghilang dari foto Tiba-tiba Scott mendengar sesuatu dari lantai bawah Dia pun mencoba mengeceknya Sementara Stiles juga mendengar suara dari kolong tempat tidur Saat Stiles mengeceknya Dia sangat terkejut Ketika melihat ada kaki kuda yang sedang berdiri di sebelah tempat tidur Tapi sebenarnya tidak ada siapa-siapa di sana Di lantai bawah Ternyata yang membuat suara gaduh adalah Liam dan Mason Alasan mereka bisa sampai ke rumah itu Karena mereka mencoba mengikuti arah kompas Untuk keperluan tugas Mr. Garrett Sementara Stiles yang mulai merasa ketakutan Akhirnya keluar dari kamar tersebut Tapi di lorong kamar Dia malah melihat sosok si penunggang kuda Si penunggang kuda tersebut tiba-tiba mengeluarkan pistolnya untuk menembak Tapi tidak ada satu pun tembakan yang mengenai Stiles Bersamaan dengan itu Kompas yang dipegang Mason pun pecah Merasa tidak ada yang beres Scott dan yang lainnya dengan segera menyusul Stiles ke atas Si penunggang kuda sudah pergi entah kemana Menyisakan Stiles yang masih terlihat shock Stiles mulai bisa menyimpulkan Bahwa si penunggang kuda tersebut telah menculik kedua orang tua Alex Dan membuatnya menghilang Itulah alasan kenapa perabotan dan gambar kedua orang tua Alex ikut menghilang Seakan-akan jejak mereka telah dihapus Dan tidak pernah ada di dunia Di saat mereka masuk kembali ke kamar Alex Semua perabotan di dalamnya malah menghilang entah kemana Singkat cerita malam harinya di sekolah Stiles kini sedang mencari contoh-contoh kasus orang hilang dari buku yang dia pinjam Tiba-tiba Lydia ingat sebuah kutipan di dalam buku tersebut yang berbunyi Berikan orang ini tunggangan Maka keluarga bahagia akan mati Dari penunggang dalam badai Dengan mengingat kutipan tersebut Lydia akhirnya tahu Bahwa penunggang kuda itu adalah Ghost Rider Yang suka melakukan perburuan liar Mereka datang dengan badai Menunggangi kuda Dan membawa orang-orang Setelah berhasil memecahkan misteri tersebut Stiles sontak pergi menemui Scott yang baru selesai berlatih lacrosse Dia langsung memberi tahu soal Ghost Rider pada sobatnya itu Para penunggang kuda tersebut berkeliaran Untuk mengumpulkan jiwa Jika Ghost Rider menculik seseorang Yang hilang bukan hanya tubuhnya saja Tapi semua yang berhubungan dengan orang tersebut Seperti bagaimana Ghost Rider menghilangkan kamar Alex Mendengar ucapannya sendiri Stiles sontak sadar Sepertinya Ghost Rider akan kembali datang Untuk menculik bocah itu Tiba-tiba Stiles tidak sengaja melihat kaos lacrosse-nya dipakai oleh murid baru Si murid baru berkata Bahwa si pelatih lah yang memberikan kaos tersebut padanya Stiles sontak merasa bingung Bahkan tidak ada yang memberitahunya Bahwa hari ini ada jadwal latihan Seperti dugaan Stiles Ghost Rider kini sudah datang ke kantor polisi Untuk menculik Alex Beberapa saat setelah Alex diculik Scott dan Stiles pun datang Valery terlihat bingung Saat Stiles bertanya di mana Alex berada Seharian itu Valery merasa tidak ada anak kecil di kantor polisi Kecemasan mulai menguasai pikiran keduanya Bagaimana jika Ghost Rider kembali lagi Untuk membawa orang-orang yang ada di jalanan itu Contohnya seperti Liam dan Hayden Sementara itu Liam, Hayden, dan Mason Kini masih berada di sekolah Tiba-tiba Liam mencium aroma darah yang berasal dari gudang Saat mereka mengeceknya Ternyata petugas kebersihan sekolah mereka telah mati Dengan kepala berlubang Singkat cerita Scott dan Stiles sudah tiba di sekolah Scott akan mencari Liam dan Hayden di lapangan Sementara Stiles akan mencari di dalam sekolah Saat Stiles bertemu Natalie Dan bertanya di mana ayahnya berada Natalie malah terlihat bingung Sementara Lydia bersama dengan Malia saat ini sedang fokus Mencari soal Ghost Rider Di salah satu kelas kosong Ada sebuah statement di sana yang mengatakan Bahwa kalian yang melihat penunggang kuda itu Harus berhati-hati Karena kalian pun akan ikut menghilang Kembali ke Stiles Dia akhirnya menemukan Liam dan Hayden Tanpa banyak membuang waktu Dia langsung menjelaskan soal Ghost Rider Dan menghilangnya Alex Kemungkinan besar Korban selanjutnya yang diincar oleh para penunggang kuda itu Adalah Liam dan Hayden Bukannya merespon ucapan Stiles Mereka malah bertanya Apa Stiles murid di sekolah itu? Ketiganya sama sekali tidak mengenali siapa Stiles Melihat respon mereka Stiles sontak sadar Bahwa sepertinya korban selanjutnya adalah dia Pantas saja Si pelatih memberikan kaos lacrosse-nya pada murid baru Natalie pun terlihat bingung Saat Stiles bertanya di mana ayahnya berada Tiba-tiba Stiles melihat si ayah ada di ujung lorong Dia sontak menghampirinya dan langsung memeluknya Tapi ternyata si ayah pun tidak mengenalinya Saat dia menghubungi Scott Sobatnya itu pun malah bertanya Siapa ini? Kengerian langsung terpeta jelas di wajah Lydia Saat tahu bahwa Stiles telah melihat sosok Ghost Rider Dia sontak mengajak Malia untuk mencari Stiles Tapi Malia malah bertanya Siapa itu Stiles? Singkat cerita Setelah keduanya saling mencari Stiles dan Lydia akhirnya bertemu Hanya Lydia yang masih mengingat Stiles Tapi Stiles sudah tidak punya waktu untuk kabur Karena Ghost Rider sudah tiba di sekolah Stiles dapat melihat dengan jelas Tapi Lydia tidak bisa melihatnya Keduanya akhirnya mencoba kabur dan masuk ke dalam jeep Tapi mereka sudah terkepung Dan tidak ada jalan keluar bagi mereka Dengan pasrah Stiles akhirnya berkata Bahwa dia akan diculik dan menghilang Setelah itu Lydia pun pasti juga akan melupakannya Walaupun Lydia berkata tidak akan Tapi itu pasti akan terjadi Stiles hanya memohon satu hal Lydia harus menemukan cara bagaimana untuk mengingatnya Ingat bahwa Lydia adalah cewek pertama yang berdansa dengan Stiles Ingat bagaimana Lydia pernah menyelamatkan nyawanya Begitupun sebaliknya Dan hal yang terpenting Lydia harus ingat Bahwa Stiles selalu mencintai Lydia Tak lama setelah mengatakan hal itu Stiles pun ditarik keluar oleh Ghost Rider Lalu menghilang Esok harinya Mereka semua terlihat baik-baik saja Tidak ada yang membahas soal si mayat yang ditemukan di gudang Juga tidak ada yang merasa kehilangan Stiles Bahkan Lydia pun merasakan hal yang sama Yang Lydia tahu Sepertinya dia harus melakukan sesuatu Tapi sialnya dia tidak ingat harus melakukan apa Malam itu Scott dan Liam sedang latihan lacrosse di lapangan Tiba-tiba Scott mendengar sesuatu Suaranya sangat dekat di telinganya Sebenarnya pada saat itu Rombongan Ghost Rider baru saja melewati lapangan lacrosse Tapi Scott dan Liam tidak bisa melihat mereka Sementara itu di lab fisika Mason sedang mengajarkan Corey dan teman-temannya yang lain Bagaimana cara membuat adonan yang bisa menarik benda-benda dari unsur besi Tapi anehnya adonan tersebut bisa menarik semua besi Bahkan dari jarak jauh Tiba-tiba perhatian mereka diinterupsi oleh kedatangan si pelatih Yang menyuruh mereka untuk segera pulang Karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam Sialnya ponsel Mason tertinggal di kelas Sehingga dia harus kembali masuk ke dalam Sementara Corey menunggunya di luar Suasana mulai terasa mencekam Saat beberapa lampu sekolah tiba-tiba mati Mau tak mau Corey menyusul ke dalam Karena Mason tak unjung kembali Melihat ada yang tidak beres Corey sontak berkamuflase untuk bersembunyi Dia pun dapat melihat sosok Ghost Rider yang tiba-tiba masuk ke dalam sekolah Pada saat itu Corey langsung memberitahu Mason lewat pesan teks Soal keberadaan para penugang kuda itu Setelah membaca pesan itu Mason sontak mencari Corey ke perpustakaan Tapi dia malah menemukan salah satu murid Sedang berada dalam jeratan si Ghost Rider Corey sontak membawa Mason untuk ikut berkamuflase Mason sangat terkejut Saat melihat murid itu tiba-tiba menghilang Kembali ke lapangan Lacrosse Liam ternyata bisa merasakan ada yang tidak beres di dalam sekolah Dia bersama dengan Scott pun pergi mengeceknya Saat bertemu dengan Mason Cowok itu langsung menceritakan apa yang baru saja dia lihat Berpindah ke rumah Lydia Di saat sedang tidur tiba-tiba dia terbangun Karena suara kereta yang tiba-tiba lewat di depan rumahnya Walaupun itu hanya mimpi Tapi bagi Benshee sepertinya Itu semacam pertanda Sedangkan Scott yang sudah tiba di rumah saat ini Sedang memperhatikan fotonya bersama dengan Lydia dan Malia Tidak ada Stiles di sana Sejak cowok itu menghilang di Cule Ghost Rider Esok harinya, pelatih sedang mencari kapten baru pengganti Scott Liam sangat ingin mengambil posisi tersebut Tapi karena jarang berlatih Yang dia dapat malah cemoh dari si pelatih Berpindah ke Malia Saat dia sedang menstabilo materi di buku pelajarannya Tiba-tiba dia terdiam Saat melihat tulisan Stiles Entah apa yang dia pikirkan Tapi Malia memberi warna berbeda untuk kata itu Saat pelajaran sedang berlangsung Lydia terlihat bingung Saat melihat ada seorang dokter duduk di sebelahnya Saat Lydia bertanya Si dokter malah mengeluarkan suara mesin kereta yang sangat berdenging Lalu sosok si dokter pun menghilang Sementara Mason dan Corey yang masih penasaran Dengan identitas murid yang menghilang di perpustakaan Saat ini sedang mencoba mencari tahu di kantor tata usaha Tapi Natalie yang ada di sana Menyuruh keduanya untuk berhenti melakukan kegiatan supernatural di sekolah mereka Sejauh ini tidak ada murid yang menghilang Semua absen di kelas terisi penuh hari itu Tidak menyerah, keduanya kini pergi menemui Paris di kantor polisi Untuk menanyakan laporan orang hilang Sama seperti Natalie, Paris pun berkata bahwa tidak ada laporan orang hilang sejak kemarin Kembali ke Lydia, usaya pelajaran dia kembali melihat sosok si dokter Yang sedang berjalan keluar sekolah Saat Lydia mengikutinya, dia malah berpindah ke malam di mana Stals diculik Lydia dapat mendengar suara Stals Dan tubuhnya seperti ditarik ke arah parkiran mobil Tapi sebenarnya, secara tidak sadar Lydia sedang berjalan ke tengah jalan raya Untungnya ada Malia yang menolongnya Berpindah ke Scott, saat dia melewati locker 1075 milik Stals Rasa penasaran tiba-tiba muncul di benaknya Rasanya dulu dia seperti pernah mengenal sosok si pemilik locker Maka saat koridor sedang sepi Scott berniat merusak gembok locker tersebut untuk melihat isi dalamnya Tapi dia gagal melakukannya Saat Mr. Garrett tiba-tiba saja memergokinya Singkat cerita malam harinya Scott sedang mengunjungi Dr. Deaton di pet shop Untuk menanyakan soal pecahan kaca berwarna biru Scott berkata bahwa dia tidak ingat kenapa dia menyimpan kaca tersebut Lain hal, Scott malah merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya Dr. Deaton akhirnya menyuruh Scott untuk tidur Jika sesuatu yang hilang itu sangat penting Pasti Scott akan menemukan cara untuk mengingatnya dalam mimpinya Maka saat itu juga Scott segera pulang untuk tidur Saat dia sudah masuk ke alam bawah sadarnya Scott malah berpindah tempat ke dalam hutan Berbeda dengan Scott Malia yang sedang tidur di ranjang malah berpindah ke pojok kamar Seperti koyoti liar yang mencari gua gelap Di sebelah ranjangnya ada tas berisi rantai Yang dulu pernah dia gunakan saat pertama kali menyambut bulan Purnama Merasa ada yang tidak beres Malia pun memanggil Lydia ke sekolah Setibanya Lydia di sekolah Malia langsung menjelaskan Bahwa beberapa hari belakangan ini Secara tidak sadar dia sering berpindah tidur di pojok kamarnya Dia juga jadi sering menggeram dan mudah tersulut emosi Malia pun merasa dirinya pernah dirantai saat bulan Purnama muncul Tapi Malia yakin Bukan Lydia atau Scott yang menemani dia sepanjang malam di sekolah Ada seseorang yang selalu setia berada di sebelahnya Tapi dia tidak ingat siapa orang itu Tiba-tiba perbincangan serius mereka diinterupsi oleh telepon dari Scott Keduanya pun langsung menyusul Scott di dalam hutan Ternyata Scott tidak bermimpi Dalam kondisi tidur Dia berjalan sekitar satu mil ke dalam hutan Scott ingat dia pernah masuk ke dalam hutan tersebut untuk mencari mayat Laura Hill Tapi yang Scott bingung Kenapa dia mencari mayat itu sendirian di dalam hutan di tengah malam Sedangkan saat itu dia belum menjadi werewolf Scott mulai merasa bahwa sepertinya dia memiliki seorang sahabat Mendengar ucapan Scott, Malia sontak menimpali Bahwa dia pun merasa pernah memiliki seorang pacar yang selalu setia menunggunya saat dia dirantai Lydia pun memiliki perasaan yang sama Dia seperti kehilangan seseorang yang dia cintai Mendengar semua pernyataan mereka Scott langsung menarik kesimpulan Sepertinya mereka kehilangan orang yang sama Dan Scott yakin Bahwa orang itu ikut berfoto dengan mereka bertiga Bukan hanya mereka bertiga Kejadian aneh pun dialami oleh Sheriff Dan dia benar-benar mengalami hal yang paling aneh Karena sejak Stahls menghilang Sosok Claudia Stilinski pun hidup kembali sebagai istrinya Tujuan Claudia datang adalah untuk membawakan makanan buat Sheriff malam itu Melihat menu makanan sehat yang dibawakan oleh si istri Sheriff merasa pernah mengalaminya Tapi bukan Claudia orangnya Berpindah ke Liam Malam itu dia meminta Cory untuk mengajaknya berkamuflase Agar dia bisa melihat kondisi TKP di perpustakaan Dalam mode kamuflase mereka bisa melihat ada kartu perpustakaan yang tertinggal Milik murid yang diculik oleh Ghost Rider Cory pun mencoba mengambil kartu tersebut Untuk menunjukkannya pada Mason Saat mereka mengecek kartu itu di sistem Ternyata si murid yang diculik bernama Jack Sullivan Cowok itu ternyata satu kelas dengan mereka Di pelajaran fisika dan bahasa Spanyol Tapi anehnya mereka bertiga sama sekali tidak mengenali cowok itu Kembali ke Scott dan yang lainnya Mereka memutuskan untuk meminta bantuan Dr. Deaton Untuk mencari tahu soal sosok yang menghilang Dengan bantuan si kaca biru yang digantung Lydia pun mencoba mencari petunjuk tentang sosok itu Dengan sangat serius Lydia mulai menuliskan sesuatu di atas kertas Selesai melakukannya Terbentuklah satu kata Yang bertuliskan Stiles Pagi itu Mr. Garrett sedang mengajarkan Cara mengubah besi menjadi magnet Dengan bantuan listrik Saat mempraktekannya Tiba-tiba Mr. Garrett terbatuk Dan bayangan tentang tentara Nazi Yang direndam di dalam tabung oleh Dr. Doctor Seketika muncul di benaknya Semakin Mr. Garrett memperkuat arus listriknya Bayangan-bayangan si tentara Nazi Semakin bermunculan Sebenarnya sejak para Dr. Doctor mati di season 5 Sosok si tentara Nazi berhasil membebaskan diri dari tabung Karena batuknya semakin parah Mr. Garrett pun dengan segera masuk ke dalam ruangan persediaan Untuk menghirup gas helium Ternyata tentara Nazi tersebut adalah Mr. Garrett Entah bagaimana caranya Si tentara Nazi yang buruk rupa Bisa berubah menjadi manusia dengan spesies werewolf Ketika kenangan buruknya kembali bermunculan di kepalanya Rasa traumanya pada air kembali membuatnya terbatuk-batuk Untuk itulah dia menyimpan bertabung-tabung helium di ruang persediaan Berpindah ke Malia Saat ini dia sedang mengikuti ujian hair pelajaran Natali Lagi-lagi dia tampak kesulitan mengerjakan soal-soal itu Karena terlalu cemas dan panik Dia malah berubah menjadi war koyoti Dan pergi meninggalkan ruangan Suara lolongan Malia ternyata terdengar Sampai ke telinga Scott dan Lydia Scott pun menghampiri Malia yang kini sedang bersembunyi Dia mencoba menenangkan Malia Tapi karena Malia tidak kunjung jinak Mau tak mau mereka semua harus pergi meninggalkannya Sampai dia tenang sendiri Melihat tingkah Malia yang tidak seperti biasanya Scott menduga Mungkin itu efek dari menghilangnya sosok bernama Stiles Mendengar nama Stiles disebut Sheriff sontak berkata Bahwa itu adalah nama panggilan ayahnya Maka saat jam pelajaran kosong Sheriff mengajak Scott dan Lydia ke rumahnya Untuk menceritakan sosok si ayah Dulunya si ayah adalah seorang insinyur di tentara Nama aslinya adalah Elia Stilinski Tapi teman-teman tentaranya Lebih suka memanggilnya dengan sebutan Stiles Sheriff penasaran Kenapa Stiles disangkut pautkan oleh Ghost Rider Scott pun menjelaskan Sepertinya ada sosok Stiles lain Yang pernah ada di antara mereka Ghost Rider pasti telah menculiknya Dan menghapus semua ingatan tentangnya Dari pikiran mereka Dan kini Scott ingin meminta izin pada Sheriff Agar dia dan Lydia bisa bertemu dengan Elias Di saat sedang fokus membicarakan soal Stiles Tiba-tiba Lydia melihat ada seorang nenek Masuk ke dalam rumah Untuk memperingatinya Bahwa perhentian berikutnya telah dibatalkan Di saat Lydia mencoba mengikuti sosok nenek itu Tiba-tiba si nenek menghilang begitu saja Saat Lydia kembali ke ruangan tamu Sheriff terlihat marah pada Scott Karena ternyata dia tidak mengizinkan Scott Untuk bertemu ayahnya Kembali ke sekolah Salah satu murid bernama Gwen terlihat marah-marah Saat menyadari barang-barang adiknya di loker menghilang Tapi mereka semua termasuk Hayden Tidak mengenal sosok si adik yang bernama Poby Untuk menunjukkan bahwa Poby itu nyata Gwen berusaha mencari fotonya di arsip sekolah Akhirnya Hayden memutuskan untuk percaya pada Gwen Mengingat kejadian Ghost Rider yang belakangan ini muncul di kota mereka Gwen pun menjelaskan bagaimana si adik bisa menghilang Seperti biasa Malam itu Gwen dan Poby tidur bersama Saat Gwen terbangun untuk mengambil air minum Tiba-tiba dia melihat sosok pria berdiri di halaman depan rumahnya Dan esok paginya Si adik tiba-tiba menghilang begitu saja Dan kamarnya benar-benar kosong Gwen mencoba menghubungi ponsel si adik Tapi tidak dapat tersambung Dan yang paling menyedihkan Tidak ada yang percaya Kalau Poby itu nyata Polisi dan pihak sekolah mengatakan Bahwa tidak ada catatan tentang adiknya Setelah mendengar cerita Gwen Hayden pun menjelaskan soal Ghost Rider pada cewek itu Jika suatu saat Gwen kembali melihat sosok menugang kuda itu Itu artinya Gwen akan menjadi sasaran selanjutnya Mendengar ucapan Hayden Gwen malah mengira sedang dibodoh-bodohi Dengan cerita hayalan murahan seperti itu Dengan kesal Gwen pun pergi meninggalkan Hayden Berpindah ke rumah Scott Melissa tampak heran Melihat Chris tiba-tiba muncul di rumahnya Dan mengajaknya untuk mencari tahu Penyebab kematian si petugas kebersihan sekolah Maka pergilah keduanya ke rumah sakit Untuk mengidentifikasi mayat tersebut Ada bekas gigitan di bagian kepala si mayat Hingga membuat sebagian tengkoraknya retak Dan entah mengapa Chris yakin Bahwa mayat tersebut bukanlah korban pertama si pembunuh Setelah mencocokkan dengan kasus pembunuhan di perkemahan Si korban memiliki pola luka yang sama di kepalanya Di saat Chris melihat detail luka tersebut Dia menduga Bahwa si pembunuh sepertinya mengincar kelenjar pineal Yang posisinya terdapat di tengah otak Kembali ke sekolah Ternyata Scott tidak gentar Walaupun Sheriff sudah melarangnya bertemu dengan Elias Kini Scott akan nekat menemui si pria tua itu Sementara Liam ditugaskan untuk menjaga Gwen Walaupun cewek itu gak percaya Tapi dia harus dilindungi dari sosok Ghost Rider Yang kemungkinan akan kembali malam ini Maka Liam bersama dengan Hayden, Mason, dan Corey Mulai merencanakan misi penyelamatan Gwen Malam itu salah satu teman mereka yang bernama Nathan Akan mengadakan acara pesta Gwen pasti hadir Untuk menanyakan pada semua tamu undangan Tentang keberadaan adiknya Dan mereka perlu mencari suatu tempat Dimana makhluk supernatural tidak dapat masuk Untungnya Mason tahu tempat seperti apa yang cocok Untuk melindungi Gwen Sementara itu Scott, Lydia, dan Malia Sudah tiba di panti jompo Mereka pernah mencoba menyelinap masuk ke dalam Eken House Yang dilindungi oleh penjaga bersenjata Menyelinap ke panti jompo tentu hal mudah bagi Malia Maka dengan seenaknya Malia langsung membenturkan kepala si penjaga Dan menguncinya di salah satu ruangan tertutup Kini bertemulah mereka dengan Elia Stilinski Pria tua yang sudah banyak pikunnya Mungkin itu alasan Sheriff melarang Scott untuk menemui ayahnya Yang sudah sulit mengingat banyak hal Karena demensianya Mereka jadi kesulitan untuk menanyakan banyak hal soal Stiles Hingga malam hari mereka masih belum berhasil menyadarkan Elias Bahwa sekarang bukanlah tahun 1976 Kesal karena tidak ada progres yang baik Malia menyuruh Scott untuk melihat ke dalam ingatan Elias Tapi Scott ragu untuk melakukannya Dia takut jika cakarnya malah membuat Elias terbunuh Akhirnya Lydia mencoba mengalihkan perhatian Elias ke soal matematika Karena sepengetahuannya Matematika bisa membantu pasien demensia berkonsentrasi Anehnya Elias terlihat lebih jago menyelesaikan soal tersebut daripada Malia Setelah menyelesaikan beberapa soal Ingatan Elias perlahan mulai kembali Singkat cerita pesta Nathan pun dimulai Ternyata Mason berhasil Membujuk si pemilik pesta untuk memindahkan acaranya ke rumah Scott Tempat yang dianggap paling aman oleh mereka Liam hanya takut Melissa akan semakin marah padanya Mengingat insiden di mana dia nyaris membunuh Scott Untungnya Melissa sedang ada jam malam hari itu di rumah sakit Gwen terlihat sudah tiba di acara tersebut Dan sedang sibuk menanyakan para tamu soal adiknya Kembali ke Elias Setelah berhasil mengingat banyak hal Elias mulai mengoceh panjang lebar Soal ayahnya Scott yang tukang mabuk Dan juga soal Lydia yang sama cantiknya dengan si ibu Natalie Martin Kesal karena terlalu banyak mengoceh Malia sontak mengeluarkan cakarnya Tapi pada saat itu syarif pun muncul untuk menghentikan mereka semua Setelah semuanya disuruh pergi Dan hanya ada syarif di ruangan itu Elias tiba-tiba berteriak Lalu berkata bahwa dia sudah bosan diacuhkan oleh anaknya sendiri Elias pun menyuruh syarif untuk pergi menemui istrinya yang sudah mati Dan anaknya yang pecundang Mendengar ucapan si ayah sontak membuat syarif bingung Karena setahu syarif istrinya masih hidup Dan dia tidak mempunyai anak Kembali ke pesta Saat Gwen sedang menyendiri di kamar Scott Tiba-tiba dia melihat ada petir muncul di luar jendela Dengan ketakutan Gwen sontak turun ke bawah Dan berkata bahwa dia kembali melihat sosok si koboi Tak lama kemudian Ghost Rider pun muncul dan turun dari tangga Dengan histeris Gwen berkata bahwa sosok itu sedang menghampirinya Tapi yang lainnya tidak bisa melihat apa-apa Mau tak mau Gwen pun kabur dari pesta itu Sementara Cory kini langsung berkamuflase Untuk melihat keberadaan Ghost Rider Cory berusaha memberitahu Liam Bahwa Ghost Rider kini sedang berjalan ke arah dapur Saat Cory mencoba memegang tangan Ghost Rider Untuk mencegahnya mengejar Gwen Yang terjadi dia malah dibanting ke tembok hingga pingsan Karena hal itu Sosok Ghost Rider kini tertarik ke dunia nyata Dan bisa terlihat di mata semua pengunjung pesta Mereka semua sontak berteriak ketakutan Dan pergi meninggalkan pesta itu Kini hanya tersisa Liam, Mason, Hayden, Cory Dan tentunya Gwen di ruangan itu Mason sontak menaburkan abu gunung Untuk memalangsi Ghost Rider Agar tidak bisa menculik Gwen Liam dan Cory mencoba menghajar koboy itu Tapi yang terjadi malah mereka yang babak belur Setelah berkali-kali memecut palang abu gunung Si Ghost Rider akhirnya berhasil menangkap Gwen Belum sempat Gwen dibawa pergi Parrish tiba-tiba datang Dan langsung menembak si Ghost Rider Tembakannya memang tidak mempan Tapi saat melihat sosok Parrish Ghost Rider itu tiba-tiba pergi Singkat cerita Scott akhirnya pulang Dia tampak terkejut Menyadari rumahnya seperti kapal pecah Apapun itu Liam dan yang lainnya sudah berhasil Menyelamatkan Gwen Liam bercerita Bahwa Cory berhasil menarik Ghost Rider Sehingga sosoknya bisa terlihat Mendengar hal itu Scott sontak terkejut Jika semua pengunjung pesta melihat si Ghost Rider Itu artinya mereka semua akan diculik Termasuk Liam, Hayden, Mason, dan Cory Tak lama setelah itu Sheriff tiba-tiba muncul Untuk mengajak Scott bicara Alasan mengapa dia melarang Scott Untuk bertemu dengan si ayah Karena si ayah yang mengalami demensia itu Sering mengamuk Dan melukai orang-orang di sekitarnya Sheriff tidak ingin ayahnya melukai Scott dan teman-temannya Terlepas dari kejadian itu Sheriff jadi teringat akan satu hal Dia pernah bermimpi Bersama dengan Claudia dia membicarakan tentang masa depan anak mereka Jika anaknya laki-laki Sheriff ingin menamakannya seperti nama ayahnya Yaitu Stals Kembali ke rumah sakit Chris dan Melissa masih sibuk mencari tahu soal hilangnya kelenjar pineal Dari kepala si petugas kebersihan Chris berkata Bahwa kelenjar tersebut dipercaya sebagai wadah jiwa Kesimpulannya Si pembunuh ini mungkin mencuri kelenjar itu Untuk meletakkan sebuah jiwa yang dicurinya Dan kini si pembunuh kembali beraksi Mr. Gare tiba-tiba menyerang petugas kebersihan lainnya Untuk mengambil kelenjar pinealnya Tanpa ragu Guru baru itu pun menelan kelenjar tersebut Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya